Jadwal lengkap pertandingan BRI Liga 1 di pekan ke-23, beserta informasi hasil pertandingan BRI Liga 1, jadwal pertandingan BRI Liga 1, update klasmen sementara BRI Liga 1, dan update top score sementara BRI Liga 1. Berikut ini rangkuman hasil pertandingan BRI Liga 1 di pekan ke-22, Jumat 8 Desember 2023, mempertemukan tim Dewa United versus Bali United, yang berlangsung di Indomil Arena Stadium, dengan skor akhir imbang 1-1. Dan masih di hari Jumat 8 Desember 2023, ada pertandingan antara PSM Makassar versus Bayangkara FC, yang berlangsung di stadion utama BJ Habibie, dan berakhir dengan skor imbang 1-1. Selanjutnya masih di hari yang sama ada pertandingan antara PSS Seleman versus Ran Nusantara FC, yang berlangsung di stadion Magu Harjo, dan berakhir dengan skor 1-0 untuk keunggulan tim Tuan Rumah PSS Seleman. Selanjutnya pertandingan di hari Sabtu 9 Desember 2023, menyajikan laga big match antara Persebaya Surabaya versus Persija Jakarta, yang berlangsung di stadion Glora Bung Tomo, dan berakhir dengan skor imbang 1-1. Selanjutnya di hari yang sama ada pertandingan antara Borneo FC versus PSIS Semarang, yang berlangsung di stadion Segiri Samarinda, dan berakhir dengan skor 2-0 untuk keunggulan dari tim Tuan Rumah Borneo FC. Dan laga penutup di hari Sabtu 9 Desember 2023, ada pertandingan antara Arema FC versus Persis Solo, yang berlangsung di stadion Kapten Iwayan Dita, dengan skor akhir 3-1 untuk keunggulan tim Tuan Rumah Arema FC. Selanjutnya pertandingan di hari Minggu 10 Desember 2023, ada pertandingan antara Madura United versus Barito Putra, yang berakhir dengan skor 4-1 untuk keunggulan tim Tuan Rumah Madura United. Dan masih di hari Minggu ada laga big match antara Persib Bandung versus Persi Kediri, yang berlangsung di stadion Glora Bandung Lautan Api, dengan skor akhir 0-2 untuk keunggulan tim tamu Persi Kediri. Dan selanjutnya laga penutup di pekan ke-22, ada pertandingan antara Persita Tanggerang versus Persi Kabo 1973, yang berlangsung di Indomil Arena Stadium, yang berakhir dengan skor 2-1 untuk keunggulan tim Tuan Rumah Persita Tanggerang. Berikut ini update kelasmen lengkap BRI Liga 1 hingga pekan ke-22. Di posisi puncak ada Borneo MC yang mengemas 48 poin. Di urutan ke-2 ada Bali United dengan mengoleksi 40 poin. Dan di posisi ke-3 ada Persib Bandung dengan mengoleksi 39 poin. Di urutan ke-4 ada PSI Semarang 37 poin. Di posisi ke-5, Madura United 34 poin. Di posisi ke-6 Persi Kediri 33 poin. Selanjutnya di urutan ke-7 ada Ranusantara dengan mengoleksi 32 poin. Di urutan ke-8 ada Persija Jakarta 29 poin. Di urutan ke-9, Barito Putra 29 poin. Di urutan ke-10, PSM Makassar 28 poin. Di urutan ke-11, Dewa United 27 poin. Dan di posisi ke-12, PSI Sleman 26 poin. Dan di urutan ke-13, Persita Tanggerang 26 poin. Selanjutnya di urutan ke-14 ada Persebaya Surabaya 24 poin. Di urutan ke-15, Persisolo 24 poin. Di urutan ke-16, Arema FC 21 poin. Di urutan ke-17, Persikabo 973 15 poin. Dan terakhir, Bayangkara FC di urutan ke-18 dengan mengoleksi 12 poin. Berikut ini, jadwal pertandingan lengkap BRI Liga 1. Di hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, ada pertandingan tunda di pekan ke-18 antara Persebaya Surabaya versus Persisolo. Yang akan berlangsung di Stadion Glorabung Tomo pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pertandingan BRI Liga 1 di pekan ke-22, dibuka dengan pertandingan antara PSI Sleman versus Madura United, Sabtu 16 Desember 2023, pukul 16.00. Yang akan berlangsung di Stadion Jati Diri Semarang. Selanjutnya, di hari dan jam yang sama ada pertandingan antara Ranusantara FC versus Borneo FC. Yang akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Sabtu 16 Desember 2023, pukul 16.00. Dan masih di hari yang sama ada pertandingan antara Persija Jakarta versus PSS Sleman, Sabtu 16 Desember 2023, pukul 20.00. Yang akan berlangsung di Stadion Glorabung Karno. Berikutnya, pertandingan di hari Minggu 17 Desember 2023, pukul 16.00. Ada pertandingan antara Persi Solo versus Dewa United, yang akan berlangsung di Stadion Manahan Solo. Berikutnya, masih di hari yang sama dan waktu yang sama ada pertandingan antara Persi Cabo 1973 versus Persebaya Surabaya, Minggu 17 Desember 2023, pukul 16.00. Selanjutnya, masih di pertandingan hari Minggu 17 Desember 2023, ada pertandingan antara Bayangkara FC versus Persita Tanggerang, yang akan berlangsung di Stadion Patriot Chandrabaga, Bekasi, pada pukul 20.00. Dan di saat yang bersamaan ada pertandingan antara Baritoputra versus Arema FC, yang akan berlangsung di Stadion Demang Lehman. Selanjutnya, pertandingan di hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, pukul 16.00. Ada pertandingan big match antara Persi Kediri versus PSM Makassar, yang akan berlangsung di Stadion Brawijaya Kediri. Dan pertandingan laga penutup di Pekan ke-23, menyajikan super big match antara Bali United versus Persi Bandung, Senin 18 Desember 2023, pukul 20.00. Berikut update top score sementara BRI Liga 1 hingga Pekan ke-22. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi jadwal pertandingan lengkap BRI Liga 1 di Pekan ke-23, beserta informasi pertandingan BRI Liga 1 di Pekan ke-22, update klasmen sementara BRI Liga 1, dan update top score sementara BRI Liga 1. Saksikan terus keseruan pertandingan BRI Liga 1 hanya di Indosiar dan video.